Guys, IG aku udah centang biru, kasih selamat dong! Dan kali ini aku bakalan bikin tutorial gimana caranya centang biru tanpa bayar sepeserpun. Ini sangat penting banget, jadi jangan di skip, stay tune! Momen kali ini adalah konten kelas, dimana konten ini aku bakalan berbagi informasi-informasi penting yang pastinya bisa membantu kalian. Oke, sebelum mulai, aku mau pakai body lotion dulu biar kulit aku tetap putih dan cerah. Tadinya wanginya enak banget, jadi kalau kalian mau, kalian bisa order di bawahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! tim yang bantuin rekamin aku, edit segala macem. Jadi untuk sementara aku break, tapi nggak apa-apa, sekarang aku bakalan belajar, aku bakalan mau rutin lagi ya kan, mau rutin lagi ke YouTube. Dan kali ini spesial banget, kalian jangan di skip, karena aku bakalan kasih tutorial gimana cara buat centang biru tanpa bayar. Oh ya, kalian udah tau kan kalau IG aku itu udah centang biru. Oke guys, sebelum ke tutorialnya, ini ada tip khusus buat aku. Tip khusus itu maksudnya dari pengalaman aku sendiri. Yang pertama, tip khususnya itu kalian harus buat akun kalian jadi akun publik, jangan di private. Dan yang kedua, itu usahain, ini pengalaman aku ya usahain, nama asli kalian itu ada di bawah profile. Jadi kayak gini misalnya. Jadi di bawahnya itu ada nama asli aku. Oke ini langsung aja ke tutorial yang pertama. Kalian pencet garis tiga pojok kanan atas. Kalian langsung ke setting, terus ke account. Terus di bawahnya itu ada request verification. Pencet itu. Terus kalian masukin data, username segala macam data kalian. Next di bawahnya ada document type. Itu kalian bisa pilih paspor atau KTP. Tapi menurut pengalaman aku dan temen-temen yang udah pernah verifikasi, itu biasanya lebih cepet di approvenya itu yang pakai KTP. Jadi kalian boleh pilih kalau saran aku sih KTP. Ini username udah langsung ya. Langsung kalian pada saat pencet ke IG kalian itu udah langsung ada username-nya. Terus full name itu harus nama sesuai KTP kalian. Oke next, ini tahap yang penting banget juga. Jadi jangan sampai salah. Karena aku kemarin beberapa kali salah ngisi ini jadinya ketolak. Dan ini tuh yang pertama itu ada kategori. Dan di sini ada media, sport, segala macam sampai entertainment. Jadi di sini tuh maksudnya jenis IG kalian itu apa. Misalnya kalau kalian model itu kalian masukinnya di entertainment. Dan musik itu misalnya kalau kalian punya lagu atau segala macam kayak gitu ya. Jadi IG kalian itu kategorinya apa. Kalau kalian nggak ngerti bisa tulis di komen ya. Oke ini banyak banget ya sampai bawahnya. Dan terus kalau kalian itu suka buat konten atau kayak youtuber kayak gitu. Bukan yang artis. Kalian bisa taruh di blogger kayak gitu. Jadi di bawahnya itu ada sampai gamer sampai global bisnis segala macam. Jadi itu jangan sampai salah kategori IG kalian. Dan kalau kalian bingung kalian bisa DM aku di Oli Oli. Jadi kalian bisa tanyain jenis IG kalian itu termasuk konten apa. Musical, model, segala macam ya. Nanti aku bakalan bantu kalian juga. Di bawahnya itu country ya. Pasti Indonesia. Kalau kalian ada di luar ya udah di luar. Kalian pilih sendiri. Dan di bawahnya audience optional itu. Kenapa followers kalian itu follow kalian? Karena musik kalian kah? Karena konten kalian? Pokoknya nanti kalau bingung kalian bisa DM aja aku. Oke di Oli Oli. Oke next. Also know us atau dikenal sebagai. Kalian itu dikenalnya sebagai siapa di IG? Kalau misalnya aku. Itu aku tulis sebagai model. Garis miring penyanyi. Garis miring Oli Oli. Karena teman-teman di IG taunya aku Oli Oli. Bukan nama asli aku. Jadi kayak gitu kan. Tulisnya kayak gitu ya. Oke yang di bawahnya lagi. Itu ada kayak masukin link-link gitu. Dan ini kalian kalau bisa. Eh bukan kalau bisa ya. Harus. Masukin link berita. Link artikel kayak gitu. Ini ada 3 sampai 5. Kalau bisa sih 5. Biar lebih cepat ya. Aprepitasinya. Dan masukin juga. Akon media sosial kalian. Seperti Facebook. Saran aku sih Facebook harus. Karena IG dan Facebook itu satu perusahaan gitu. Oke yang terakhir. Kalian tinggal kirim atau submit ya. Tapi sebelum itu. Kalian pastiin cek dulu. Double check. Dari full name kayak tadi. Semuanya dari atas. Dan habis itu kirim. Dan ini biasanya. Kalian nunggunya sampai 30 hari ya. Nanti akan ada pemberitahuan. Kayak pemberitahuan. Ada yang nge-like gitu. Paling atas pokoknya. 30 hari kalian tunggu. 30 hari kalau diterima. Nanti langsung deh. Kalian cerita yang biru. Kalau tidak. Itu juga. Kalau ditolak. Itu juga biasanya. Ada pemberitahuan gitu juga. Oke dari semua. Kolom tadi. Mungkin kalau kalian ada yang belum dimengerti. Kalian bisa DM aku. Oli-Oli. Atau di komen di bawah. Mungkin DM aja kali ya. Biar lebih. Aku lebih. Lebih langsung personal bantu kalian. Semoga bisa membantu. Dan dari semua kolom ini. Yang paling penting itu adalah. Kolom yang dikenal sebagai. Dan kolom kategori. Jadi usahain yang itu. Kalian harus benar-benar ya. Walaupun semuanya juga penting sih. Tapi yang dua itu. Kalian harus benar-benar double check. Oke. Semoga ini bisa mampu. Oke. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Ini tutorialnya ya. Semoga kalian bisa segera centang biru. Dan. Kalau kalian ragu gimana caranya. Atau belum mengerti. Kalian bisa banget. DM aku di Oli Oli. So jangan lupa. Share video ini sebanyak-banyaknya. Mungkin. Biar teman-teman kalian yang belum centang biru. Bisa centang biru. Tanpa harus bayar. Oke. Jangan lupa. Like. Comment. Dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga. Subscribe. Karena gratis. So see you in next video. Bye bye. 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 Bye bye.